Bapak-Ibu sekalian dan saudara yang terkasih jemaah Tuhan yang dikasih, disayangi Tuhan, kita akan bersama-sama pada saat ini akan menyerahkan roti dan anggur yang akan kita jadikan sarana sebagai tanda dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus hari pembangunan Gerijo Kersenjaiwetan kita akan menyerahkan semuanya, ialah sembuh Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyucikan sehingga kita juga benar-benar merasakan roti dan anggur ini bagian dari kehendak Tuhan yang dinyatakan tanda pengorbanan tubuh dan darahnya, tanda pengampunan dosa untuk kita sekalian untuk itu mari bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa Tuhan kami tidak menyerahkan sarana, tanda perjamuan kudus ini lewat roti dan anggur, osti dan anggur yang ingin kami gunakan pada saat perjamuan kudus hari pembangunan Gerijo Kersenjaiwetan nanti kira-kira sungguh Tuhan berkenan atas kebersamaan kami pada saat ini Tuhan berkenan berkati kami dan biarlah sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan kami berserah diri dalam penyiapan roti dan anggur ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan dengan penuh percaya hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus amin cuma Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah nanti kita akan serahkan sekali lagi semua di dalam doa secara khusus namun ingin disampaikan bahwa pada saatnya nanti panjendengan semua akan menerima bagaimana beberapa kali yang sudah kita lakukan yaitu disini ada osti dan disini sebaliknya ada anggur kita sudah mungkin sudah menjadi biasa untuk melaksanakannya memakan dan meminumnya ialah sungguh-sungguh kita bisa merasakan menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan dibalik semua peristiwa pembangunan Gerijo Kersenjaiwetan peristiwa yang utama pengorbanan tubuh dan darah Tuhan bebarengan dengan itu pada saatnya nanti panjendengan juga akan menerima amplop yang disini diberi judul persembahan perjamuan kudus pembangunan GKJW Jemaat Waruh ini perjamuan pembangunan GKJW khususnya untuk GKJW Jemaat Waruh mohon dengan segala kerendahan hati sebagai tanda ucap syukur kita mengenang pengorbanan tubuh dan darah Kristus kita merasakan menghayati karya Agung Tuhan melalui Gerijo Kersenjaiwetan kita akan mengisinya dan pada saatnya dengan penuh ucap syukur akan kita haturkan kepada Tuhan baik kita akan bersama-sama merasakan menghayati dan pada saatnya nanti kita akan bersama ambil bagian dalam perjamuan kudus itu kita akan bersama-sama pada saatnya nanti akan menyerahkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan untuk itu mari dengan penuh percaya kita serahkan semua sarana ini biarlah benar-benar Tuhan yang kersong agam Tuhan yang akan memanfaat menggunakannya seturuh dengan maksud dan kehendaknya dan pada saatnya kita menikmati merasakannya kita benar-benar bisa merasakan karya Agung Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi karya Agung Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui Gerijo Kersenjaiwetan untuk itu mari bersama-sama kita berdoa sekali lagi Tuhan kami menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam gaman kuasa tangan kasihmu biarlah sungguh apa yang telah dipersiapkan ini Tuhan sucikan Tuhan berkati dan biarlah sungguh pada saatnya nanti maka kami gunakan untuk sarana perjamuan kudus dari pembangunan Gerijo Kersenjaiwetan biarlah sungguh Tuhan sekarang kau telah menyucikan dan berkatinya kami benar-benar pada saatnya nanti menurut keberadaan kami di tempat kami masing-masing karena situasi dan kondisi kami bisa merasakan karya Agung Tuhan pengorbanan tubuh dan darah Tuhan untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kami karya Agung Tuhan yang memulihkan Gerijo Kersenjaiwetan sehingga kami boleh bangkit kembali boleh melanjutkan proses pembangunan Gerijo Kersenjaiwetan sehingga kami boleh sampai pada titik saat sekarang ini titik pijak sementara kami akan melanjutkan perjalanan pribadi kami yang kau ampuni kami akan melanjutkan perjalanan Gerijo Kersenjaiwetan yang Tuhan berkati ya sungguh Tuhan kami benar-benar boleh merasakan perjamuan ini dan kami benar-benar bersemangat melanjutkan hidup dan kehidupan kami teristimewa dalam kami bergerija melalui Gerijo Kersenjaiwetan bikin juga serah khusus melalui Gerijo Kersenjaiwetan biarlah kami juga yang menyerahkan sesuara kami penatua dan diakan yang akan berpelayanan dari rumah ke rumah mengantar sarana, roti, dan anggur ini biarlah juga Tuhan berkati dan boleh kami hormat atas pelayanan mereka pada saatnya nanti dan biarlah kami juga boleh menerima dengan penuh ucap syukur kami menikmati merasakannya pada saatnya kami merasakan benar-benar tubuh dan darah Tuhan yang dicurahkan, dikorbankan untuk pengampunan dosa dan pelanggaran kami terima kasih Tuhan jalannya persiapan setiap warga jalannya persiapan penatua dan diakan berpelayanan jalannya ibadat pada saatnya yang benar-benar terjadi di dalam kehendak dan maksud Tuhan terima kasih, terima kasih Tuhan kami ingin menyerahkan roti dan anggur ini kira-tuhan berkenan berkatinya di dalam kuasa Allah Bapak di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan rohul kudus amin terima kasih Tuhan memberkati